Ini kan ada tiga mas, ini daunnya kan hampir sama Bisa jelaskan salah satunya ini jenis apa aja mas? Baik, disini kita ada tiga jenis ya Ini masih satu keluarga, ada satu keluarga itu masih jenis Sargenti Nah, kalau untuk Sargenti sendiri kita bisa lihat Kalau untuk yang disini adalah Sargenti yang biasa kita ketemui di pasaran Dalam artian, mudah banyak sekali ditemukan di Indonesia itu Sargenti Jarum namanya Kenapa kalau disebut Sargenti Jarum? Mungkin, ini kan maksudnya bentuknya itu kan Kalau sudah ada solar itu kan panjang-panjang ya menyerupai Jarum gitu Makanya dia dinamakan Sargenti Jarum Mungkin ada daerah lain yang menyebutnya beda juga Kemungkinan ada juga gitu Jadi untuk Sargenti Jarum itu seperti ini karternya Terus dari sini terutama di solarnya ini sulur Kalau Sargenti Jarum itu dia cenderung sulurnya itu panjang-panjang Ini untuk Sargenti Jarum Untuk pertumbuannya Kalau pertumbuannya memang bisa dibilang agak lama ya Karena ini kan jenis-jenis daun yang kecil, pendek ini biasanya memang pertumbuannya agak lama Seperti itu Dibandingkan dengan sinensis masih cepat sinensis pasti tentunya Mungkin bisa perbandingkan 2 banding 1 Bahkan 3 banding 1 Misalkan dengan ukuran yang sama untuk memenuhi standar berbesar yang sekian Itu mungkin bisa perbandingkan bisa 2 atau 3 banding 1 Terus yang ini jenis apa ya Nah kalau yang ini ini jenis masih Sargenti tapi ini Itoigawa Ini misalnya original dari Jepang juga Asal mulanya dia dari Itoigawa Itoigawa itu kalau di Jepang itu nama prefektur ya Kalau di Jepang Karakternya dia lebih rapet Terus daunnya itu agak kebiru-biruan Sama kalau di Sargenti Jarum tadi kan ada sulurnya dia cepat ya Ini Kita bandingkan ini kan sulurnya cepat Kalau di Itoigawa dia sulurnya itu langsung ada kecahat Kecahat cabang-cabangnya Jadi perbedaannya disitu Kalau disini kan nih langsung panjang kan Jadi pertama kali kita lihat antara itu Sargenti Jarum atau Itoigawa itu bisa kelihatan dari sulurnya Dari sulurnya Dan dia tidak berduri Beda nanti ketika nanti kita review untuk sebelahnya itu nanti ada Simpaku Itu beda Nah jadi karakter daunnya dia lebih rapat Bahkan kalau udah perform Yang udah pernah saya lihat waktu di Jepang itu dia hampir seperti Kishu Semara apa namanya Sargenti Pingpong Itu hampir sama Karakternya juga hampir sama disini Bisa dilihat kan Nah dari sini itu hampir sama dengan Kishu Dari karakter batang dan percabangannya ini Ketika ada ranting baru seperti itu Ini untuk yang ini Sargenti Ituigawa Jadi nama daerah sebenarnya di Jepang itu Jadi untuk yang Itoigawa Untuk yang disebelahnya ini jenis apa lagi mas Baik kalau untuk yang ini Sebenarnya kita menjelaskan dari dua sisi ya Selamatkan yang asli dari Jepangnya Sebenarnya itu kan ini masih jenis Sargenti Tapi banyak orang yang orang bilang kalau di Indonesia itu adalah jenis Simpaku Padahal kalau di Jepang itu sendiri Kalau Simpaku itu adalah jenis cemara yang memang berdaun pendek Itu pasti namanya Simpaku Nanti ada pecahannya Ada Kishu yang tadi Pingpong itu Terus ada yang ini Itoigawa Ini semua masih jenis Simpaku Keluarga Simpaku itu kalau Jepangnya Makanya Indonesia itu termasuknya Kaya akan istilah gitu Makanya orang perbedaannya Simpaku Nah terus dari karakter daunnya kita bisa lihat Kalau untuk jenis Simpaku ini kita sebut untuk yang familiar di Indonesia saja ya Simpaku itu dia daunnya lebih pipih Ada cenderung pipih Coba lihat disini Ini kan Pipih jadi kayak kipas gitu Ini bisa dilihat disini Nah pipih Jadi dia melebar Beda dengan Itoigawa Bisa dilihat disini Yang satu agak kayak kipas Yang satu dia langsung bergerombol Begitu tumbuh tuh Nas dia langsung gerombol Jadi bisa dilihat juga disini Yang lebih spesifik lagi ini Iya kan Ini pipih Nah ini kan Jadi memang untuk pembedanya itu Kalau di Simpaku juga ada satu hal lagi pembedanya Dia lebih cenderung ada jarum pecah seperti ini Tapi kalau Itoigawa Meskipun dia medianya seperti apapun Atau apa-apa dia jarang Bahkan dia enggak mecah seperti ini Ada peduri kayak gini tuh enggak Kalau untuk Itoigawa Makanya kalau udah jadi bonsai ini juga bagus juga Simpaku sama Itoigawa itu jenis termasuknya juga Masih jarang juga Satu dua lah yang punya gitu Nah untuk pertumbuhannya sendiri gimana ya? Kalau untuk pertumbuhannya memang hampir sama 11-12 dengan Sargenti jarum ya Untuk jenis-jenis Sargenti ini daun kecil Memang dia pertumbuhannya lebih lama dibandingkan dengan jenis-jenis Sinensis Untuk cara budidayanya mas Baik nah untuk budidayanya jenis Sargenti ini memang Agak masih agak gampang-gampang susah Terutama di jenis Simpaku dan Itoigawa Simpaku kita pakenya cangkok Itu pun juga keluar akarnya bisa lebih lama dan juga presentase kehidupannya itu dia lebih Apa namanya Lebih rendah dibandingkan dengan jenis-jenis yang seperti kisu Ataupun Sargenti jarum Itu terutama Simpaku itu mengagak masih susah di Apa kembang biakan besi pun bisa Tapi memang untuk presentasinya dia tidak semudah Ketika kita budidaya jenis marah yang lainnya Memang untuk karakter batangnya itu dia dari kelenturannya juga dia lebih enak dibentuk Dan tidak mudah mati ranting Nah ini tadi kelebihan dari Simpaku dan Itoigawa itu dia adalah tidak mudah mati ranting Kalau dari Sargenti sendiri bisa dilihat disini dia hampir karakternya seperti blusinensis Jadi dia sering mati ranting dan juga ketika tua itu dia pasti ada pengerihan seperti ini Jadi memang kelemahan dari Sargenti jarum itu dia sering mati ranting Kalau untuk yang Sargenti Simpaku sama Itoigawa ini kelebihannya dia memang lebih bandel gitu Nah untuk yang jenis ini jenis apa mas? Kalau untuk yang ini jenis kisu atau familiarnya pingpong Kalau orang Indonesia biasanya nyebutnya pingpong, cemara pingpong Ciri-cirinya mas? Baik untuk ciri-cirinya dia kalau dibandingkan dengan Sargenti Ini bisa maaf bisa kita lihat langsung ya Ini kan yang jenis Sargenti jarum ya Dia karakternya dia lebih agak kebiruan Terus untuk dari karakter daunnya dia menyerupai hampir seperti brokoli ya Jadi apa namanya sap-sapan seperti ini Nanti kalau sudah perform dia lebih hijau lagi, lebih rapet lagi Kalau ke Sargenti yang jarum itu kan memang seperti ini ya Bisa dilihat langsung Nah ini Sargenti jarum Ya ada agak solornya seperti itu Tulurnya itu ada Kalau untuk kelebiahannya dia di karakter daunnya dia lebih apa namanya Lebih unik ya Rapet, lebih unik dan juga kalau untuk budidayanya dia lebih gampang Kita budidaya untuk Sargenti pingpong ini kita ada dua Yang pertama pakai grafting yang tadi udah kita grafting dengan Blue Sinensis itu Terus yang satu kita dengan cara stack Kalau untuk kelebihan dari Sargenti ini bisa dibilang Paling cepat keluar akarnya justru malah jenis Sargenti pingpong Meskipun notabene dia berkembangannya lebih lama Untuk mencapai hasil yang istilahnya yang besar gitu dari stack-an itu dia paling lama ini Cuma keluar akarnya dia lebih cepat Saya pernah nyoba itu bahkan dua setengah bulan, dua bulan lah Itu udah mulai keluar akar Untuk yang jenis yang pingpong ini Jadi memang paling mudah dibudidayakan secara stack itu ini Kalau yang pengalaman saya pribadi ya Terima kasih telah menonton!